Intro Mau mereka mau menetapkan, cuman kurang bukti mungkin Kurang kuat kali ini? Kurang kuat Dan mungkin ya seperti kita sama-sama tau lah bukan rahasia umum lah Kalau misalnya kepolisian pun pasti di backup sama paranormal pasti Ya dibilang pintunya gak dikunci Enggak diselotin Gak diselotin Orang terakhir itu tidak mengunci pintu depan atau belakang Intro Persidangan harus ada bukti Iya Masih cuma bilang saya, soalnya saya indigo Buktinya apa indigo? Katanya kan gak ada sertifikatnya Atau saljana indigo kan gak ada Gak ada di sekolah Dan setau gue tidak ada hukum pasti tentang Anak indigo ya Bukannya mengucilkan Iya Bukan mengucilkan, cuman Gimana? Ya itu dia, pembuktiannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel paling mulia, sejakat raya Apalagi kalau bukan Monogram Kali ini bersama Pepep disini dan Gue Bang Din Yang kemarin tuh kita udah ngebahas masalah Denny Darko Denny Darko Iya Dengan prediksi kartu tarot ya Nah sekarang Sekarang sedikit Agak berbeda sih Sama-sama tarot tapi Beda 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 Dia kan versinya kalau si Denny Darko kan Ini sebenernya permintaan Ah iya bener Permintaan dari subscriber Di komenan ini Ada yang Surah kita Nge-react Barara Iya Barara indigo Barara indigo Tapi sebelum kita ngebahas Barara indigo ini Gue pengen nanya sama lu Bang Setau lu Indigo itu apa sih? Indigo? Iya Anak indigo ya Anak indigo itu kalau Yang setau gue dari Sepekelaman gue ya Ini anak spesial Bang Yang duligut lu ya Anak-anak spesial Yang dimiliki kemampuan Bisa dibilang supernatural ya Dan jenisnya beda-beda Ada yang bisa Melihat Melihat Makhluk astral Ada yang bisa berkomunikasi juga Ada yang bisa melihat masa depan Masa lampau Masa lampau juga bisa Bisa Bang Bisa Bisa Itu spesial anak indigo ini Cuma tidak ada ilmu pasti Yang bisa Menetapkan suatu anak ini indigo atau tidak Misal lu ngaku Anak indigo Gue indigo nih Iya Belum tentu gue percaya kan Kan gak ada sertifikat anak indigo kan Nah itu dia Bang Indigo sama indra ke enam itu sama gak sih? Sama 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 Cuma versi Nama indigo istilah indigo dulu dipakai pada tahun awal mulanya tuh tahun 1970-an lah Baru-baru digunakan nama anak indigo Anak indigo sampai sekarang ya Nah yang mau kita bahas nih anak indigo juga ya Iya Mbak Rara Mbak Rara indigo ini Bukan anak lagi udah Bukan Mbak indigo Mbak indigo Bukan Mbak Yu tapi ya Bukan Mbak Yu Udah meninggal Oh iya iya Selamat rumah Apa nih apa nih Dia kan kemarin kan ngebahas kasus ubah kan Saya baru nonton loh Ini gara-gara permintaan dari subscriber Saya baru nonton Kalau saya nonton kemarin tuh dia kan Terjun langsung di lokasi nih Iya Dia kan bakar dupa segala macem kan Dia juga silaturami Ritualnya gitu ya Iya Dia juga silaturami ke rumah Almar Rahum Dan yang gue liat terakhir tuh Dia di makam juga Iya Jadi TKP sama Di makam ya Iya Dia menceritakan tentang Kalau gak salah kejadian Kejadian Kasus subang Dia menceritakan tuh Di depan rumah Kalau gak salah sih Di depan rumah TKP itu Kalau gak salah tuh dia Ngomong masalah Percintaan dan penculikan Kalau gak salah loh ya Tapi kalau buat temen-temen yang belum nonton videonya Gak apa-apa di cek aja di channel Mbak Rara Bisa di koreksi kalau misalnya kita salah ya Cuman Kalau yang tadi saya nonton sih Sebenarnya ini kasusnya ada Latar belakang penculikan juga ya Iya Penculikan di garis bawah ini Penculikan Penculikan Kemudian Itu prediksi dia kan Versi dia maksudnya Tapi dia berdasarkan katanya Arwah Gantayangan Seperti yang kita tau ya Arwah itu kan sudah Sudah tidak Lagi Bergantayangan lah Setelahnya Paling jingkorin ya mungkin Bedakan sama Korin Kalau arwah kan sudah Menanggung lah apa Perbuatan dia di dunia ini Gitu Gitu katanya Kata Arwah Yang berbicara dengan Siapa? Mbak Rara Iya Arwah Arwah bisa berbicara sama Orang gitu kan Jadi dibilang Pintunya gak dikunci Gak diselotin Gak diselotin Orang terakhir Itu tidak mengunci pintu Depan atau belakang Makanya kasus ini Bisa sampai saat ini tuh Belum terungkapkan Iya Tapi Berita Terbaru sih Katanya ada update Akan segera diumumkan Tapi sampai detik ini Bang Iya Ini baru tadi Baru tadi siang Beritanya Tadi siang Ini ada ya Pak Selasa Selasa Jadi ada Kapolda Datang ke Subang Jawa Barat tuh Kapolda Jawa Barat Iya Dia Beritahukan nama-nama Tapi belum Rilis sih Belum resmi Dia hanya datang ke Ke Subang Untuk apa Mungkin ketemu Kapolsek ya Dia menceritakan Maksudnya Dia sebutkan Nama-nama Pelakunya Pelakunya Nah Yang jadi pertanyaan Kalau kita ngebahas Mbak Rara Indigo ini Kan dia Berbicara Penculikan Iya Ada motif penculikan Awalnya Awalnya penculikan Dia mau menyulik Bututi apa Amel nih Bang Kira-kira Kalau dia Kurang tahu sih motifnya Saya enggak tahu Tapi duit 30 juta tuh Masih ada Masih ada ya Masih ada Enggak ada yang hilang Enggak ada yang hilang Malah justru nyawa mereka yang Direnggut Iya Marah sih Sepertinya omongan Barara ini mengarah Ke Langsung ke Satu orang nih ya Iya Salah satu pihak Di antara Ya kita enggak Mengomong Luduh Siapa orangnya Tapi kita kan punya feeling kan Kalau dari segi pembicaraan Barara ini Iya katanya Yang punya Yang megang kunci Salah satu megang kunci Rumah juga katanya Orang terdekat kan Iya Terdekat Iya Udah gitu katanya Orang ini Apa Sumpahnya Almarhumah Bututi tuh Enggak ada yang bisa Naik Mobil Alpartnya Dan itu pada saat Dia meninggal pun Kejadian Katanya Susah tuh Dinyalain mobil Alpartnya Itu yang mau Nyalain itu yang Ngebunuh gitu Kayaknya Berarti dia Enggak ini dong Pelakunya Mungkin Kan mayatnya Sudah dimasukkan Iya Berarti dia Kalau misalnya Nyalain mobil Apa nih Enggak nyala-nyala Otomatis kan Logikanya Lo punya mobil nih Gue Gue pengen naik mobil Tapi gue gak bisa Iya Gitu kan Iya Tapi kan Kalau sekedar Nyalain mesin Pasti bisa lah Iya pasti bisa Yang ngebahas Dari segi spiritual Dari Ya berita Kanan-kiri Ngalor ngidul Duh udah semua Kanan-kiri Ngalor ngidul Iya Tapi Ujung-ujungnya Jadi Ngalor ngidul Iya Tapi gak Bisa terungkap Pelakunya siapa Gitu Karena Ya itu balik lagi Mungkin polisi Udah tau nih Cuman dia Mau Mereka mau Menetapkan Cuman kurang bukti Kurang kuat Kurang kuat Dan mungkin Ya seperti kita sama-sama tau lah Bukan rahasia umum lah Kalau misalnya kepolisian pun Pasti Di backup Sama paranormal Pasti Pasti Gak mungkin Ya cuman kan maju ke Meja persidangan Tidak mungkin Membawa paranormal Toh Toh lagi Sama kayak Kang Harry Iya Hal-hal yang Spiritual kan Gak ada yang di persidangan Kan gak ada Itu dia yang saya bilang Gak ada Alat ukur Iya Atau nilai tetap Dari Spiritual Atau Indigo Itu Makanya tidak bisa dibawa ke Meja persidangan Iya Misalnya kita ngomong Spiritual ngomong Si A nih Buktinya gak ada Gak ada Persidangan Harus ada bukti Iya Masih cuma bilang Soalnya saya Indigo Buktinya apa Indigo Kata-kata kan gak ada Certificat Certificat Indigo Atau Sarjana Indigo Kan gak ada Gak ada Kecuali dari sekolah Sekolah kursus Indigo Iya Sekolah kursus Indigo Mungkin gurunya Maluk Astral Kali Bang Bisa jadi Kita ngopi dulu Ini kalau yang tadi dibilang Penculikan Apa benar ini mengarah ke Yayasan Gitu Bang Yayasan itu milik Kalau sebelum Milik keluarga Keluarga mereka Keluarga mereka Keluarga Lama rumah Ibu Tuti Cuman yang saya tahu Yang pegang saat ini adalah Kang Yoris Ibu Tuti dan Amel Buktinya dan Amel adalah Seperti Benahara ya Benahara bukannya Istriku dari Bapak Yosep Masa? Enggak Enggak ya Tidak ada Mereka dimasukkan dalam Struktur organisasi Yayasan Enggak ada Berarti Amel ya Iya Itu Ya teman-teman boleh deh Pendapat kalian gimana Komen aja Komen sebanyak-banyaknya Tentang Mbak Rara tadilah Nigo Apa yang dia katakan Menurut kalian itu gimana Dan setahu gue Tidak ada hukum pasti Tentang Anak Nigo ya Bukannya Mengucilkan Iya Bukan mengucilkan Cuman Gimana Ya itu dia Pembuktiannya apa Gitu Susah sih Bang Kalau Apa namanya Buat ngebuktiin Pelaku tuh siapa Paling dia Bisa Apa ya Gue juga Susah sih Ngejelasinnya Idigo Iya kan Iya Beda sama pihak Kepolisian kan Dia kan Real barang bukti nih Barang bukti Mungkin dia bisa Iya Barang bukti DNA Iya Darah segala macem lah Itu kan ada buktinya Ada hasilnya Iya kan Kalau dia bilang ketika Itu berbicara dengan Arwah Gentayangan Apa gitu loh Buktinya Lucu tau Udah kayak Drama Sama Kayak kasus ini udah kayak Apa ya Panjang Kalau kasus-kasus yang lain Terlalu panjang Dan sebenarnya Bang Banyak sebenarnya kasus lain Yang belum terungkap juga Berbicara Makanya jadi rake Dan mungkin Ya banyak juga Konten kreator yang memberitakan ini Jadinya Terus bergulir Karena sebenarnya banyak gitu Ada penculikan Kayak Konten kreator tiktok gitu Anak muda yang tiba-tiba hilang Kayak yang kemarin Di Purwakarta Ternyata di prank Iya Iya Sebenarnya banyak Masih banyak sebenarnya Yang belum Tuntas sebenarnya Tapi ngomong-ngomong Kasus Subang Kalau gue di Posisi Mereka-mereka Pasti juga Kayak netizen aja lah Bang Nungguin Sebenarnya siapa sih Pelakunya Iya Kita sendiri juga penasaran Iya penasaran Udah bergulir Tiga bulan lebih kan Walaupun kita bukan Keluarga langsung ya Iya Tapi kita kan juga Dan yang nonton Mungkin juga gak ada Hubungan keluarga sebenarnya Cuman mereka Kita dan kalian semua Pasti ngikutin kan Dan nungguin Siapa sih sebenarnya Pembunuhnya Gitu Gereget gitu Mau dihukum Seberat-beratnya Setimpal Jadi biar Arwah Eh bukan arwah Maksudnya biar Almarhumah Bisa tenang lah Gitu Tapi bener-bener Sebentar lagi sih Semoga Update-nya tadi kan Kapolda sudah Berikan Titik terang lah Banyak juga Yang udah mendoakan Semoga kasus ini Cepat terungkap Iya betul Dan cepat ketemu pelakunya lah Kasian bang Keluarga yang ditinggalkan Kasian pasti Pasti dia Ya namanya Kayak kita Kayak media kan pasti Ngebahasnya tentang ini kan Sedangkan gue yang Bukan Dari pihak keluarga mereka pun Kadang-kadang gue Berpikir begini Aku coba Lihat Kasus subang sih Perkembangannya kayak gimana Kayak gitu Pelakunya Belakunya Terdiri pasti kayak gitu kan Iya Sudah close Sudah 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 kalian tinggalkan aja Comment Menurut kalian kayak gimana Tentang video Kali ini Video reaksi kali ini Kalau misalnya ada Yang referensi lain Boleh tulis lagi Disini kita akan Ngebahas lagi ya Oke Mungkin video ini Cukup sampai disini saja Semoga video ini Bisa menghibur banyak orang Dan monogram Bisa berkembang ke depannya Amin Terakhir gue Bang Din Dan gue Pep-Pep Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax